Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Velia Hari ini saya akan mempresentasikan Tentang fenomena tren androgyni Dan pengaruhnya terhadap pesanan fashion Intro Susah juga ternyata Punya pacar berhati liar Seringkali memelukkan Dibuatnya aku tiada berharga Mau marah bercuma Paling hanya menelan ludah Daripada ngalik zara Kuputuskan saja tali cintanya Sensual, elegante, glamorosa Stan Eftanko es una rubia debilidad Cuya fina figura Dista mucho de su verdadera naturaleza Ella, o mejor dicho él Nació hombre hace 20 años en Ucrania Intro Kalau kita lihat video yang pertama Awalnya saya mengira orang ini adalah perempuan Dilihat dari gestur, suara, dan penampilannya yang cenderung lembut Tapi ternyata dia adalah laki-laki Berikutnya Terlihat seorang wanita cantik yang seksi sedang berjalan ke arah sebuah mobil Begitu ia berbalik Ternyata ia adalah laki-laki Ya, model iklan mobil tersebut memang laki-laki yang mempunyai wajah dan postur tubuh seperti perempuan Hal-hal di atas sebenarnya sering kita temui di kehidupan sehari-hari Fenomena tersebut adalah androgini Apakah androgini itu? Androgini berasal dari bahasa Yunani yang artinya andros berarti laki-laki dan jini berarti perempuan Androgini adalah istilah dalam identitas gender Dimana seseorang tidak termasuk dengan jelas ke dalam peran maskulin dan feminin yang ada di masyarakat Banyak androgini yang diidentifikasi berada di antara laki-laki dan perempuan Dan juga disebut tidak memiliki gender Androgini adalah bentuk dimana batas-batas feminitas dan maskulinitas itu melebur atau tidak jelas Pria, wanita, dan kombinasi di antara keduanya adalah pengelompokan yang ada pada awalnya Tetapi, seiring berjalannya waktu, jenis ketiga tadi menghilang Istilah androgini muncul sebagai kritik atas hilangnya jenis ketiga tadi Androgini muncul pertama kali karena adanya kaum-kaum yang tidak jelas orientasi seksualnya Ataupun mereka tidak merasa harus memutuskan di antara pilihan binar Dan mereka yang berupaya merubah identitas seksualnya Karena hal-hal tersebutlah terciptanya tren yang berlandaskan toleransi yang besar terhadap keanekaragaman seksual Karena hal-hal tersebut terciptalah perubahan gaya hidup yang mengakibatkan munculnya identitas baru Muncul new woman dan new man, perempuan dengan sisi maskulin dan pria dengan sisi feminin Wanita yang bekerja di kantoran, sedangkan pria bekerja sebagai chef Padahal yang kita tahu bahwa memasak sebenarnya adalah pekerjaan wanita Sedangkan bekerja di kantor adalah pekerjaan pria Wanita pergi ke gym dan laki-laki ke salon Perubahan-perubahan tersebut tidak luput dari penglihatan para desainer Karena mereka pikir hal itu bisa dijadikan lahan bisnis yang sangat kompeten Adanya kosmetik-kosmetik khusus pria dan sebagainya Begitupun dalam dunia fashion Para desainer mulai menciptakan pakaian-pakaian yang terinspirasi dari konsep androgini Jeans yang dulu hanya bisa dipakai oleh kaum pria Kini banyak digunakan oleh kaum muhawa Bahkan ada istilah boyfriend jeans Jeans yang sedikit longgar, lusuh, yang identik dengan pria Digunakan oleh para wanita Dengan potongan yang sedikit compang-camping Dengan bagian bawahnya yang dilipat Terlihat wanita seperti meminjam celana jeans pasangannya Begitu juga dengan jas yang identik dengan pakaian formal pria Kini digunakan juga oleh para wanita Kemeja, bahkan kaos berkerah V Yang sekarang lebih identik dengan kaum metroseksual Ada pula pria yang mengenakan rok Padahal yang kita tahu Rok adalah pakaian yang sangat identik dengan wanita Kesimpulannya Seiring dengan perkembangan zaman Androgini yang semula merupakan sebutan untuk suatu kaum tertentu Kini berubah maknanya menjadi sebuah tren Tren ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat Sehingga menciptakan identitas-identitas baru Hal ini membuat warna-warna baru dalam dunia fashion Banyak busana-busana fashion yang kini terinspirasi oleh konsep androgini Hal ini lumrah saja sebagai salah satu ciri kebebasan berkreasi Di dalam masyarakat dewasa ini Sekian presentasi dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!